Jalan, 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 j Ya Sobat Jalan-Jalan, balik lagi nih. Kali ini tim dari Jalan-Jalan U bakal memberikan info terbaru tentang tempat staycation atau tempat untuk berwisata dan bermalam di kota Jakarta. Namun sebelum menginap di Hotel 88 Grogol, Kiva memulai episode kali ini dengan menyambangi salah satu tempat bersejarah yang ada di ibu kota Jakarta. Penasaran? Ikuti terus Jalan-Jalan U. Sobat Jalan-Jalan, balik lagi bersama Kiva di Jalan-Jalan U. Sobat Jalan-Jalan di episode kali ini, Kiva mau rekomendasiin dua tempat buat sobat jalan-jalan. Yang pertama itu untuk staycation atau menginap-menginap nih sobat jalan-jalan. Dan yang kedua ini untuk berwisata. Dan kali ini Kiva mau berwisata edukasi yang mengandung nilai sejarah. Dan kalian bisa lihat nih di belakang Kiva sudah berdiri dengan tegap dan gagah patung dari salah satu pahlawan nasional Indonesia yaitu MH Tamrin. Jadi Kiva lagi ada di museum MH Tamrin nih sobat jalan-jalan. Sobat jalan-jalan tau kan MH Tamrin itu adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang memiliki peranan penting juga nih di kemerdekaan Indonesia Raya. Dan pastinya tempat ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Pas kan buat sobat jalan-jalan yang mau menghabiskan waktu weekend bersama keluarga atau bersama teman. Dan gak mau yang cuma itu-itu aja pengen ada edukasinya. Ini pas banget. Dan nanti Kiva juga mau ke tempat yang bisa kita staycation gitu loh sobat jalan-jalan. Kira-kira kayak gimana sih Kiva episode kali ini? Nah kayak gimana? Kalian kepo? Langsung aja ikirin terus di Jalan Jalan. Yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Museum Gedung MH Tamrin ini menjadi salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh sebagian besar wisatawan. Baik dalam negeri ataupun luar negeri. Terlebih lagi untuk para wisatawan yang menggemari wisata sejarah dan juga ingin mengetahui tentang sejarah dari museum ini. Jalan-jalan yuk! Halo selamat siang! Selamat siang! Aku dengan kakak siapa nih? Dengan Faldi. Sebagai? Sebagai pemandu wisata di museum Muhammad Husni Tamrin. Oke sobat jalan-jalan saat ini Kiva sudah bersama dengan kakak Faldi yang bakal nemenin Kiva untuk kepoin tentang museum MH Tamrin. Kalau Kiva mau tahu sejarah dari museum MH Tamrin ini hingga saat ini berdiri itu seperti apa kak? Ya jadi sebelum dimiliki oleh Bapak Muhammad Husni Tamrin ya gedung ini tuh dimiliki oleh orang berkebangsaan Belanda yang bernama Menir Dehas. Dan waktu itu difungsikan sebagai gudang, gudang penyimpanan buah-buahan dan juga tempat pemotongan hewan yang diimport dari Australia kemudian diolah disini. Lalu hasilnya dikirimkan ke instansi-instansi Belanda atau perumahan-perumahan mewah yang ada di Batavia. Lalu tahun 1927 barulah dibeli oleh Bapak Muhammad Husni Tamrin. Tetapi bukan dijadikan sebagai tempat tinggal, melainkan untuk dihibahkan kepada kaum pergerakan kemerdekaan. Seperti tempat ini juga pernah menjadi saksi ketika Kongres Rakyat Indonesia Pertama dilaksanakan tahun 1939. Lalu pada akhirnya gedung ini dirismikan menjadi Museum Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 11 Januari 1986 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Bapak Raden Suprapto. Namun sebelumnya ketika masih dikelola oleh Bapak Muhammad Husni Tamrin, waktu itu dikenal sebagai gedung permufakatan. Karena sering dijadikan tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh nasional untuk mengadakan rapat menuju kemerdekaan. Seperti tokoh-tokoh yang ada di belakang kami ini. Bapak Muhammad Husni Tamrin ini ketika awal perjuangannya, beliau sangat-sangat terkenal memiliki jiwa yang mementingkan rakyat. Jadi dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia juga ingin rakyatnya ini punya fasilitas dan sarana untuk mereka ini mengadakan suatu perkumpulan. Karena pada zaman tersebut, dulu itu masyarakat Indonesia berjuang dengan persepsi yang berbeda-beda. Berbeda jalur, berbeda jalan. Karena berpisah ya, tidak dikumpul di satu tempat. Betul. Karena ingin berjuang bersama-sama Bapak Muhammad Tamrin ini membeli gedung ini dan digunakan untuk sebaik-baiknya sebagai tempat berkumpul dan untuk membicarakan tentang bagaimana kita merancang kemerdekaan. Seperti itu. Bahkan lagu Indonesia Raya pun dibentuknya itu di gedung ini oleh Bapak W.A. Superman pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tanpa menggunakan vokal. Waktu itu beliau hanya mendengarkan pertama kalinya waktu rapat hanya instrumen violanya saja. Seperti itu. Terus juga setaukan aku ada di sini juga pendidikan ke sini juga ya. Ya, jadi dulu itu pernah dijadikan sebagai gedung pendidikan atau bisa dibilang sebagai sekolah untuk anak-anak pribumi. Dan salah satunya itu ada Bapak Ismail Marzuki yang pernah belajar di gedung ini. Dan Bapak Kihajar Dewantara juga yang pernah menjadi guru di gedung ini. Wow, keren banget sempat jalan-jalan. Jadi sempat jalan-jalan wajib banget untuk datang ke sini dan juga langsung merasakan ambiencenya ya. Aku pas dijelasin kayak gitu langsung kayak, Wow, tempat ini benar-benar memiliki nilai sejarah yang tinggi dari mulai pembuatan. Bahkan yang terpecah itu akhirnya berkumpul di sini loh tempatnya. Kita bisa sama-sama merasakan dan melihat juga. Kemudian ada apa aja sih, Kak, di MH Tamerind ini sendiri? Di museum MH Tamerind ini ada beberapa peninggalan dari rumahnya ya. Rumahnya itu kan di sawah besar. Itu ada meja rias marmer. Meja rias marmer ini adalah salah satu koleksi masterpiece di museum MH Tamerind ini. Karena meja rias marmer ini menjadi saksi ketika Bapak MH Tamerind wafat di rumahnya. Dan ada radio merek Philips juga yang kecil dan yang besar. Lalu ada meja kursi tamu dari rumahnya Bapak Muhammad Hussi Tamerind. Barang-barang ini diletakkan di sisi sebelah kiri museum. Dan untuk dijadikan koleksi di museum MH Tamerind ini itu dihibahkan dari anaknya, anak angkatnya. Ketika Bapak MH Tamerind ini wafat dan gedung ini dirismikan menjadi museum MH Tamerind. Nah itu kenapa, Kak, tujuannya dibuat sebagai museum? Iya, jadi keluarganya Bapak Muhammad Hussi Tamerind itu ingin agar masyarakat ini tahu bahwa ada pahlawan Jakarta, pahlawan Betawi. Walaupun disebut sebagai pahlawan nasional, namun Bapak Muhammad Hussi Tamerind ini dulu pernah sangat-sangat memperjuangkan rakyat pribumi di Jakarta. Seperti membangun PDAM, penyediaan air bersih ya, lalu membangun banjir kanal Ciliwung, karena kan dulu Jakarta banjir. Lalu juga membangun, betul. Lalu juga membangun stadion sepak bola, namanya itu VIJ, Football Bond Indonesia Jakarta, sekaligus klub sepak bolanya juga. Iya, itu beliau membangun tahun 1928. Sekarang masih bergerak, itu nama klub sepak bolanya sekarang berubah menjadi persija. Oh, wow, keren banget ya sobat jalan-jalan. Selain sebagai tempat untuk rapat dan musyawarah untuk menuju kemerdekaan Republik Indonesia, gedung ini juga memiliki peranan yang penting dengan menjadi saksi lahirnya sebuah lagu kebangsaan negara Indonesia. Karena konsepnya ini dibuat di gedung MH Tamrin ini oleh W.R. Supratman. Jalan-jalan yuk. Jadi yang mungkin menjadi daya tarik untuk pengunjung itu adalah cerita dari karirnya ya, terutama cerita dari karirnya. Kenapa sih kok beliau bisa terjun di jalur politik gitu kan. Lalu juga ada diorama di sini, diorama ketika beliau wafat ya. Jadi di situ digambarkan Bapak Muhammad Tulsuni Tamrin itu sedang terbaring sakit, sakit malaria. Namun di sebelahnya beliau, di sebelah kasurnya itu, tempat tidurnya, itu ada kolonial Belanda, beberapa kolonial Belanda yang sedang mengacak-acak isi rumahnya. Atau tepatnya isi kamarnya Bapak M.M Tamrin. Karena pada awal tahun 1941 itu di negaranya Belanda, itu politiknya sedang diacak-acak, sedang ada senggolan dari orang Jepang. Nah Bapak M.M.T Tamrin ini dicurigai sama orang Belanda itu dicurigai sedang memadakan kerjasama dengan orang Jepang itu. Makanya beliau digeledah, digeledah dan ketika lagi sakit digeledah itu dari tanggal 6 Januari 1941 sampai baru berjalan lima hari akhirnya beliau wafat. Seperti itu. Kita bisa nonton juga ya perjuangannya di ruang audiovisual ya Kak. Iya betul. Itu kayak gimana sih Kak? Itu ada ruang audiovisual di sudut belakang, belakang ruang koleksi. Itu kita bisa menonton film dokumenternya Bapak M.M Tamrin yang menceritakan tentang sejarah perjuangannya beliau. Dari mulai beliau lahir dan cerita tentang karirnya sampai beliau akhirnya wafat. Dan juga menceritakan tentang sejarah dari Museum Muhammad Tosni Tamrin ini. Seperti itu. Pastinya dikemas dengan asik ya Kak ya. Iya betul. Nyaman untuk kita saksikan bersama. Betul banget. Gratis kan Kak? Gratis. Oke sama Jalan-Jalan. Terima kasih banyak Kakak sudah nemenin Kiva. Udah menjelaskan ke Kiva. Kiva jadi ngeliat gambarnya dan juga berkeliling jadi semakin tahu gitu. Liburan yang pas banget buat sopa Jalan-Jalan di rumah. Kalau mau menghabiskan waktu weekend bersama keluarga atau teman-teman. Supaya lebih beredukasi lagi ya Kakak. Betul banget. Sama-sama. Aku mau lanjut lagi ke sana Kakak. Terima kasih. Iya sama-sama. Iya Sopa Jalan-Jalan. Jalan kemarin sih. Jalan-Jalan yuk. Ya balik lagi nih Sobat-Sobat. Mencari tempat bermalam atau menginap yang recommended di Jakarta. Ya tentunya sangat mudah. Salah satu yang asik adalah Hotel 88 Grogol. Hotel 88 sendiri merupakan brand hotel yang pertama kali didirikan oleh Waringin Hospitality Hotel Group pada tahun 2010. Memiliki tiga tipe kamar yaitu Superior Room. Gelux Room didesain dengan kenyamanan yang dapat Sobat Jalan-Jalan nikmati untuk beristirahat. Jalan-Jalan yuk. Nah Sobat Jalan-Jalan setelah tadi Sobat Jalan-Jalan lihat Kiva sudah berwisata edukasi sejarah di Museum MH Tamrin. Sekarang Kiva mau rekomendasiin tempat yang bisa jadi Sobat Jalan-Jalan untuk berstaycation bersama keluarga atau teman-teman nih Sobat Jalan-Jalan. Nah ini pas banget dong buat Sobat Jalan-Jalan kalau misalkan berwisata capek atau misalkan Sobat Jalan-Jalan lagi nyari nih nuansa-nuansa yang berbeda karena bosen di rumah aja. Nah ini tempatnya pas banget. Emang Kiva lagi ada di mana sih? Kiva lagi ada di Hotel 88 Grogol Jakarta Barat Sobat Jalan-Jalan. Wah di Jakarta Barat pasti ini deket aksesnya kemana-mana. Nah kira-kira Sobat Jalan-Jalan Kiva di Hotel 88 ini mau ngapain aja dan mau membahas apa sih? Ikutin terus Jalan-Jalan yuk! Hotel 88 Grogol ini bisa dikatakan sangat strategis posisinya. Hotel ini hanya berjarak sekitar 5 menit berkendara ke Roxy Electronic Center. Dan 10 menit berkendara ke Central Park dan Mall Taman Anggrek. Monumen nasional yang merupakan ikon kota Jakarta berjarak sekitar 25 menit berkendara. Sedangkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dapat dicapai dengan berkendara selama kurang lebih 30 sampai 40 menit. Strategis bukan? Hotel 88 Grogol Yo! Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat jalan-jalan. Sekarang aku sudah bersama dengan hotel manager dari Hotel 88 Grogol dengan Pak Yuda. Iya benar dengan Pak Yuda. Saya selaku hotel manager di Hotel 88 Grogol. Oke, halo Kak Mkiva. Dan kali ini aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum aku masuk ke kamar untuk beristirahat. Boleh kan? Boleh banget. Kak Yuda aku mau nanya nih, kalau Hotel Grogol 88 ini sudah ada sejak kapan sih berdirinya? Hotel 88 Grogol sudah berdiri sejak tahun 2014. Di sini ada 3 tipe kamar yaitu superior, deluxe, dan eksekutif. Oke, kalau untuk tipe kamar tadi yang disebutkan sama Kak Yuda, itu apa sih yang menjadi perbedaannya ketika pengunjung datang ke sini? Untuk perbedaan tipe kamar superior, deluxe, dan eksekutif itu, luas kamarnya satu itu berbeda sama fasilitasnya. Untuk di superior, kita luas kamarnya 16 meter persegi, di deluxe itu 18 meter persegi, dan di eksekutif itu 20 meter persegi. Kalau di setiap kamar, itu sudah ada fasilitas smart TV, AC, dan juga ada free wifi. Dan untuk di tipe kamar eksekutif itu sudah ada minibar dan pemanas air. Oke, dan selain itu mungkin ada lagi dari view-nya kan, misalnya kita kalau ke hotel sekalian staycation ya, santai-santai, itu kita nyari view-nya, itu bisa kita dapetin di kamar yang mana? Kalau untuk city view, itu ada di tipe kamar deluxe dan di tipe kamar eksekutif. Oh, kita bisa dapet itu ya. Wow, keren banget kalau Sobat Jalan-Jalan. Memang ada berapa sih jumlah kamar di hotel? Untuk jumlah kamarnya ada 95 kamar, itu 51 kamar superior, 38 kamar deluxe, dan 6 kamar itu eksekutif. Wuh, ada banyak banget Sobat Jalan-Jalan. Jadi pas banget lah kalau misalkan Sobat Jalan-Jalan lagi pengen keliling-keliling di daerah Brogol, Jakarta Barat ini, mampir ke hotel 88 Brogol ini. Nah, tadi kan kakak sudah sebutkan bahwa ada banyak jumlah kamar di sini. Biasanya pengunjung itu ketika datang ke sini, apa sih mereka itu keperluannya? Biasanya itu pengunjung ke sini untuk mau jalan-jalan, pasti ya. Karena deket dengan pusat kota, deket juga dengan tempat wisata ya, Monas, Dupan, Ancol, dan deket juga nih kita dengan terminal sama bandara. Jadi pas banget kalau abis jalan-jalan, stay dulu di sini, baru besoknya pulang mau ke bandara atau mau ke terminal, itu deket banget. Oh, wow. Berapa menit itu, kak? Kalau ke terminal itu cukup deket ya, jalan kaki aja bisa. Mungkin satu menit sudah langsung sampai. Kalau ke bandara, estimasinya sekitar 15 sampai 20 menit. Terminal apa sih, kak? Terminal Grogol sih di depan. Oh, iya, iya. Wow, sampai jalan-jalan, lokasinya strategis juga nih di sini. Nah, kalau yang tadi kakak sebutkan kan, di sini biasanya orang untuk pepergian waktu jalan-jalan. Konsepnya memang ini apa sih, kak, dari Hotel Gapan Grogol? Konsepnya kita feel at home sih, pasti ya kan. Biar rasa nyaman di rumah tuh, ya kita bikin konsepnya senyaman mungkin di sini. Kebetulan juga, paling banyak pengunjungnya ini anak-anak muda. Anak-anak muda. Sama orang-orang bisnis yang emang kebetulan kantor mereka deket-deket sekitaran sini sih. Daripada jauh-jauh ya, kejebak macet. Apalagi Jakarta sekarang lagi sering macet ya, Pak. Iya, betul banget. Jadi akhirnya mereka untuk staycation juga, be refreshing ya. Feel like at home. Wow, keren banget nih kalau jalan-jalan. Kalau untuk pemesan, pemesanannya? Pemesanan kita udah banyak banget ya. Itu bisa juga dari online travel agent, bisa dari sosmed kita, WhatsApp, dan paling banyak promo dengan harga terbaik itu bisa pesan melalui website resmi kita. www.hotel88.co.id Itu banyak promo-promo setiap bulannya untuk tipe-tipe kamar Hotel 88 dan Luminor. Oke, jadi sudah bisa diakses secara online maupun offline kalau datang ke sini ya. Paling banyak biasanya apa sih, Kak? Paling banyak ya dari online travel agent dan web sih. Dari website kita langsung paling banyak. Kalau datang itu tinggal check-in gitu ya, Kak ya? Iya, karena biasanya kan kalau udah datang, udah lelah, udah pengen cepet-cepet biar langsung istirahat. Ridim kunci aja ya, kunci langsung pergi ke atas. Oh, keren banget. Dan selanjutnya ada apa lagi sih, Kak, di sini? Kalau boleh disebutin, pas. Untuk fasilitasnya kita di sini pasti resto 24 jam ya. Karena kan biasanya abis jalan-jalan capek seharian, mau pesen makan, itu di sini 24 jam. Nggak perlu keluar-keluar lagi. Iya, betul. Nggak perlu keluar-keluar lagi. Terus kalau misalnya capek, pegel-pegel, di sini kita juga ada jasa spa ya. Kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk spa di sini. Jadi kemungkinan nyaman lah bisa-bisah istirahat di sini. Karena fasilitasnya juga udah mendukung lah semua. Wow, keren banget nih. Tadi Kak Yuda bilang ada restoran di sini 24 jam. Iya, resto kita 24 jam. Wow, aku pengen deh diajak ke sana. Yuk, kita langsung aja ke resto kita di lantai 10. Oke, lantai 10? Iya. Sampai jumpa. Oke, sobat jalan-jalan. Kamar-kamar yang ada di Hotel 88 bisa dikatakan sangat nyaman. AC yang sejuk dan dilengkapi TV satelit layar datar, lemari, berangkas, area tempat duduk, dan kamar mandi dalam dengan fasilitas shower, sandal, dan perlengkapan mandi gratis. Pemandangan kota dapat dinikmati dari kamar. Jalan-jalan yuk. Silahkan, Mbak Tifa. Kita sudah di restoran 88 Krogol. Aku ru kafe. Nah, ini kayak yang awal tadi saya bilang. Karena di sini banyak anak muda. Jadi, menu-nya ya ada Nusantara dan ada menu-menu kesukaan anak muda nih. Di sini kan menu Nusantaranya ada mie goreng jawa, ada soto ayam. Nah, yang kalau buat anak-anak muda, anak muda paling senang kan sekarang kentang, sosis, batagon. Nah, ini ada juga lumpia sayur. Nah, kalau di sini tuh biasanya kapasitas dari kafe ini berapa orang sih, Kak? Nah, untuk kapasitas dari kafe ini maksimal 50 orang. Nah, tapi bisa juga lebih sih. Tapi nggak pernah lebih dari 50 orang sih. Karena kan kalau orang sarapan tuh naiknya nggak berbarengan. Iya, ada jam-jamnya. Berarti ini termasuk fasilitas yang didapatkan kalau pesen yang kamar atau gimana? Iya, jadi karena 24 jam juga selalu ada yang standby di sini. Jadi, kalau misalnya emang biasanya nih anak-anak muda mau nikmatin senja, ya kan? Bisa pesen makan kopi sambil nikmatin pemandangan langsung keluar. Dan betul banget. Aku lihat kafe ini tuh kita langsung lihat City View ya. Iya. Dan itu area, di sini disediakan area smoking dan non-stop? Ada smoking area di sebelah sana, di luar, dan di sini non-smoking sih. Kita lanjut lagi deh ngobrolnya. Kalau boleh tahu seberapa sih, Kak, strategisnya kalau hotel datang-datang gelugung ini? Seberapa sih strategisnya gitu? Strategis, dibilang strategis ini strategis banget sih ya, Kak. Karena deket terminal, kayak yang tadi saya bilang, deket bandara. Dan biasanya juga karena deket kampus ya. Orang tua dari mahasiswa ini sering nginep di sini sih. Sambil nyariin anaknya kos-kosan. Oh iya, iya. Apalagi kalau lagi jaman-jaman penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Sama mau wisuda-wisudahan. Jadi pilihan ya. Kita tuh sering dipakai buat acara lamaran atau wedding. Di sini. Oh, bisa ya? Bisa. Oke. Jadi itu ada paketnya juga ya, Kak? Ada paketnya juga. Paketnya paling murah tuh lamaran mulai dari 5 juta. Wow. Kita udah dapet semuanya? Iya. Tempat-tempatnya? Tempat, makan tuh udah kita sediain semua. Tuh, 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 Tuh. Nah, yuk siapa nih yang lagi nyari-nyari venue, nyari-nyari tempat ya buat namaran. Ini boleh banget ya. Bisa ya di hotel 88GB. Dan juga ini lokasinya strategis banget. Tadi kan udah dimancun beberapa kali sama Kak Yuda. Dari bandara deket, terminal deket. Terminal deket. Tempat wisata juga abis. Misalkan capek nih, aduh. Apa mbak? Mbak, pilih liburan dari hotel. Bisa lah. Bisa langsung ke Monas. Bisa langsung ke Dupan. Wah, nah itu mau udah ya. Iya, gampang banget pokoknya kalau di sini. Keren banget nih, Kak. Nah, selanjutnya nih kalau misalkan range harga di sini juga terjangkau ya, Kak? Terjangkau banget sih. Untuk kamar kan kita mulai dari Rp350.000 di tipe kamar superior, Rp400.000 di tipe kamar deluxe, dan Rp450.000 di kamar eksekutif. Dan itu semua harga sudah termasuk sarapan. Nah, mbak Tiva, ada satu lagi nih fasilitas kita yang menurut saya unggulan di sini. Jadi kita ada ruang meeting yang muat untuk dipakai 50 packs dengan tipe Yusef. Dan 100 packs untuk desain teater. Dan ruang meeting kita ini sering dipakai banget buat wedding. Sering banget dipakai buat wedding. Dengan kapasitas tamu undangan itu 100 packs. Wow, itu kalau kita mau yang private ya, bisa ya, Kak? Dan itu banyak banget loh dengan lokasi yang strategis kayak gini ya, Kak ya. Itu biasanya kita bisa tahu promo-promo, atau misalkan kita bisa tahu fasilitas itu, mungkin bisa disebutkan lagi nih teman-teman udah mulai tergiur sosial medianya. Kalau promo-promo itu paling sering kita share di Instagram. Kita sering share di Instagram, tiap bulan berubah terus promonya. Ada terus ya? Ada terus yang baru. Terus kalau untuk harga-harga spesial itu bisa pesan melalui website resmi kami di hotel88.co.id. Hotel88. Oke. Kalau untuk Instagram-nya tadi apa, Kak? Hotel88 grogol ini, Pak Gram. Hotel88 grogol ya. Dan kalau untuk pemasanan juga bisa di... Website resmi kita langsung dipastikan harganya termurah. Wow, dan ternyaman ya? Iya, pasti. Harapan kedepannya dari Hotel88 grogol ini apa sih, Kak? Harapan kedepannya udah pasti mungkin kita jadi hotel budget dengan fasilitas yang lengkap. Yang nyaman untuk anak-anak muda dan orang-orang pekerja yang mau stay di sini. Itu sih harapan kedepannya. Dan mudah-mudahan rame terus juga hotelnya. Karena bicara dari mulut ke mulut, ya kan? Dengan reviewnya yang bagus-bagus juga di sini. Mudah-mudahan makin rame aja sih hotel kita. Apalagi jaman sekarang juga pagi misi banget tuh yang namanya staycation. Dari jauh sebenarnya kita cuma mau nyari nuansa-nuansa yang berbeda lah dari sebelumnya. Kita bosen di rumah aja bareng keluarga. Itu pas banget ya untuk datang ke Hotel88 grogol ini. Makasih banyak ya Kak Yuda untuk penjelasannya dan ngobrol-ngobrol asiknya. Sebelum aku tidur, aku mau makan dulu. Yuk, silahkan makan. Ini mbak Tagore tadi kan enak ya. Selamat menikmati.